audio jump oke teman-teman hari ini saya akan posting kembali bagaimana cara penetasan telur jangkrik ini dan ini saya sudah siapkan terai telur ayam negeri dan alasnya yaitu kain teman-teman bisa juga menggunakan alasnya dari apa aja terserah bebas yang terpenting telur jangkrik ini terbebas dari hama oke seperti ini penampakan telur jangkriknya saya tutup kembali, saya rapihkan kembali diusahakan menutupnya rapih agar predator atau hama tidak masuk dan memakan telurnya dan media yang sudah saya siapkan ini seperti ini susunannya tray disusun dirapih, ditalikan, ditapikan dan diatasnya saya beri lepah pisang atau batang pisang yang sudah di cacar dan di tempat saya ini ada di empat buk tempat akan turunnya sama seperti yang di awal tadi teman-teman bisa lihat kembali caranya seperti ini mungkin akan berbeda di peternak lain bagaimana cara penetasan dan peletakannya letakkan telurnya oh iya untuk suhu diusahakan tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab seimbang sehingga perkembangan benih telurnya jangkrik ini bisa sangat baik masa penetasan jangkrik ini sekitar 4 sampai 6 hari ini sudah kemungkinan seminggu juga bisa letas oh iya jika teman-teman ingin mencobanya silahkan dicoba ya seperti ini peletakan telurnya dan susunan telurnya bisa dicoba di rumah atau bisa juga untuk uji coba apakah berhasil atau tidak oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan like subscribe ya agar teman-teman bisa menyimak video berikutnya lagi tentang tutorial-tutorial lainnya dan pantang menyerah dan lupa berusaha dan berdoa pasti berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati